Halo apa kabar, semoga selalu baik, sehat, dan bahagia. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan belajar CloudX Virtual Background dengan OBS Virtual Camera. Pada kesempatan sebelumnya juga, kita telah belajar CloudX Virtual Background dengan Snap Camera dan XSplit VCam. Caranya serupa, setelah kita konfig sebelumnya di aplikasi Virtual Camera OBS, kita tinggal memilih source dari videonya pada aplikasi OBS Virtual Camera. Kita mulai dengan petunjuknya, yang pertama kita set gambar background dan video capture device serta komponen yang lain pada source ini. Kemudian kita start Virtual Camera di sini. Kemudian pada CloudX, kita set OBS Virtual Camera sebagai video source. Ya, kita langsung melangkah pada prakteknya. Pertama, kita buka aplikasi OBS. Kita punya satu scene di sini, CloudX. Pada scene dimaksud, kita tambahkan Image, kemudian Kita browse Image yang digunakan. Contohnya, Pemandangan pantai ini. Kita perlu melakukan resize Sehingga ukurannya menjadi bagus dan tepat. Oke, ukurannya sudah oke. Kita selanjutnya menambahkan video capture device. Kita pilih webcam kita. Pada webcam ini, kita tentukan lokasinya terlebih dahulu. Kemudian, kita tambahkan filter. Filter yang kita gunakan yakni chroma case sehingga layar hijau di belakang ini dapat di remove. Oke, sedikit setting yakni brightness bisa kita lakukan atau similarity. Oke, cukup. Dan kita mendapatkan background green screennya sudah hilang. Kita juga dapat menambahkan Text di sini. Sehingga tampilan dari virtual background kita menjadi Unik dan menarik. Contohnya, Kita tambahkan text Welcome to the beach. Kita atur posisinya. Dan sedikit tambahkan spasi. Sehingga, Kita juga bisa menerapkan Filter Yakni filter Running text. Kita berikan filter scroll dan Kita berikan horizontal speed. Dijamin dengan memberikan filter Running text ini Virtual background Teman-teman di CloudX nantinya Menjadi unik Karena ada video, Gambar, Dan text multimedia. Oke, Ini settingan untuk Yang akan tampil sebagai virtual background Kita sudah tentukan Di OBS Studio Dan kita tinggal start Virtual Camera Nah, Di sini sudah start. Kita buka aplikasi CloudX Dan kita tentukan OBS Virtual Camera Sebagai sumber dari Video kita. Selanjutnya, Kita buka Videonya. Ini Apa yang kita set tadi Di OBS Studio Telah menjadi virtual background Pada aplikasi CloudX Sehingga Tampilan Daripada Virtual background kita Menjadi Lebih menarik Lebih profesional Dan lebih E-catching Kombinasi yang ada Yakni Video Gambar Dan text Di sini Tentunya Sangat multimedia Dan semoga Semoga membantu Teman-teman Lebih Memberikan Profesionalitas E-catching Dan mempermudah Maksud dan tujuan Teman-teman Mencapai suatu Tujuan Daripada Sosialisasi Atau presentasi Jika teman-teman Merasa video ini Bermanfaat Teman-teman Bisa like Video ini Subscribe Channelnya Dan Nyalakan Lonceng Notifikasi Untuk mendapatkan Update terkini Dari channel ini Sampai jumpa Pada tutorial Dan kesempatan Berikutnya Sampai jumpa